Pemirsa usai diterbitkan pada 2022 lalu, pembahasan Perpu Pemilu dan Perpu Cipta Kerja dalam rapat paripurna DPR menjadi suatu urgensi. Lantas kapan Perpu Pemilu dan Perpu Cipta Kerja akan dibahas oleh DPR? Informasi selengkapnya kita sudah terhubung bersama dengan jurnalis MJN adarkan Valery Budianto. Selamat siang. Valery, kapan Perpu tentang Pemilu dan juga Cipta Kerja dibahas di DPR? Ya Abdi, tadi kami sudah meminta keterangan dari Wakil Ketua DPR RI Fraksi Gerindra, Sufmi Dasko dan dirinya menyatakan bahwa pembahasan untuk Perpu Pemilu dan juga Perpu Cipta Kerja ini akan dibahas pada masa persidangan 3 tahun 2022-2023 yang akan dimulai esok hari, tanggal 10 Januari 2023. Ini mengingat hingga hari ini DPR masih dalam masa reses yang terhitung sejak tanggal 15 Desember 2022 lalu hingga hari ini, 9 Januari 2023. Tak hanya itu, dikatakan juga pembahasan kedua Perpu baru akan dibahas pada masa persidangan 3 ini karena memang pembentukan dari kedua Perpu yang baru saja diterbitkan dan ditetapkan pada akhir tahun 2022. Khususnya untuk Perpu Cipta Kerja yang baru saja diterbitkan Jokowi pada tanggal 30 Desember 2022. Terkait bagaimana mekanisme dari pembahasan akan dilakukan oleh komisi terkait. Dalam hal ini untuk Perpu Pemilu akan dibahas oleh komisi 2 yang memang tugasnya yang membidangi urusan tersebut. Sedangkan dinyatakan oleh Ketua Balek DPR RI Supratman Andi Aktas bahwa untuk pembahasan dari Perpu Cipta Kerja ini harus melalui beberapa tahap terlebih dahulu. Yaitu harus melalui tahap rapat pimpinan terlebih dahulu, kemudian akan dilanjutkan ke badan musyawara atau bamus. Baru kemudian setelah dicek seluruh kelengkapannya akan ditentukan siapa komisi yang akan membahas Perpu Cipta Kerja. Ada pun juga dinyatakan bahwa materi dari unjuk rasa akan menjadi salah satu substansi yang bersifat masukan. Untuk dibahas dalam rapat paripurna mendatang hal ini karena memang itu merupakan bagian dari hak masyarakat untuk mengutarakan pendapatnya dan menjadi bahan dialog pembahasan dalam rapat paripurna. Terkait substansi atau materi yang akan dibahas ini hanya bersifat substantif. Dalam hal ini DPR tidak akan mengotak-ngatik isi dari kedua Perpu tersebut mengingat memang penerdibitan Perpu ini didasarkan oleh perspektif dan juga urgency dari Presiden. Sehingga memang apa yang diutarakan oleh Presiden menjadi suatu urgency tidak akan dirubah oleh DPR. Namun memang sifat dari DPR ini hanya akan memperbaiki teknis apabila ada kesalahan penulisan titik, koma, ejaan dan juga EED. Kurang lebih seperti itu. Nah untuk saat ini kedua materi Perpu tersebut sudah diterima oleh pemerintah, sudah dikirimkan pemerintah oleh DPR maksud kami. Dan oleh karena itu dipastikan juga oleh Ketua Balek DPR RI Supratman Andi Aktas bahwa semuanya akan dipastikan sudah diperoleh keputusannya pada sebelum masa persidangan berakhir pada Februari mendatang. Berikut kita dengar kederangan dari Ketua Balek DPR RI Supratman Andi Aktas. Tentu kami berharap karena DPR kemarin juga sudah menyetuju Undang-Undang Cipta Kerja dan materi muatannya tidak banyak yang berubah ya, tidak banyak yang berubah. Saya yakin nanti akan ada dialog di antara semua fraksi-fraksi untuk menentukan sikap terkait dengan Perpu Cipta Kerja. Demikian Abdi yang bisa saya sampaikan dari DPR kembali ke Anda di studio. Valeri Budianto terima kasih atas informasi dan laporan Anda langsung dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Selamat kembali bertugas.